Agriculture Technology Festival ketiga tahun 2024 sukses menarik perhatian para siswa SMA dan SMK. Acara yang digelar bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia itu menjadi wadah dalam menampilkan inovasi pangan lokal. Bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang menggelar kegiatan Tahunan Agriculture Technology Festival 2024 yang berlangsung di halaman GORUSM dengan mengusung tema Pengelolaan Komoditas Lokal untuk Produk Pangan sebagai Penunjang Ketahanan Pangan Nasional. Dalam gelaran AgriFestiga tahun 2024 itu, guru besar FTP USM menyatakan pentingnya mengangkat isu global mengenai ketahanan pangan agar tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional. Tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Tema hari ini pengelolaan komoditas lokal sebagai penunjang ketahanan pangan nasional tentu saja ini memberi suatu harapan mengingat memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Nah tentu saja terkait dengan tema hari ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik itu dari akademisi, pemerintah, ataupun masyarakat untuk pengembangan komoditas lokal. Hal Senada diungkapkan dosen FTP USM yang juga menjadi narasumber dalam talk show AgriFestiga, Dr. Insinyur Rohadi MP. Menurutnya, dosen FTP USM menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang salah satunya untuk melakukan inovasi. Inovasi tidak hanya milik UMKM, semua bisa. Perusahaan yang besar itu karena melakukan riset, inovasinya atas dasar riset itu menangnya. Kalau UMKM hanya kira-kira, coba-coba, maka SDM yang perlu ditingkatkan. Fakultas Teknologi Pertanian menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi untuk melakukan inovasi. Nah, salah satunya itu. Sementara itu, PLT Kabit Kerawanan Pangan dan Kizi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, URIP Aryani Sekyorahayu, SPI, mengapresiasi kegiatan FTP USM karena sangat membantu dalam melakukan sosialisasi serta edukasi terkait food loss dan food waste. Saya berterima kasih sekali terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Semarang ini. Ini sangat membantu kami dari pihak pemerintah, terutama dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dalam kami melakukan sosialisasi edukasi terkait kegiatan food loss and waste ini. Terutama juga untuk peningkatan kapasitas pengan lokal ini. Terima kasih.